Shalom semuanya, kembali lagi di Tanya Alkitab edisi kedua Sama seperti di TA1, di TA2 ini kita akan menjawab 7 pertanyaan sekaligus untuk kalian semua Langsung saja ya, di pertanyaan pertama ada Joana yang menanyakan ini Alkitab itu tulisannya Al-Spasi Kitab atau Alkitab? Tunggu-tunggu, saya cek Alkitab saya dulu Nih Alkitab saya Tulisannya sih Alkitab disambung ya Penerbit Alkitab saya adalah Lembaga Alkitab Indonesia Alkitabnya disini juga disambung Untuk lebih meyakinkan, coba saya cek Google ya Nah, ini dia Lihat kan, semua tulisan Alkitab disambung Lanjut pertanyaan kedua Min, aku suka sama cowok yang gak suka sama aku Like, perasaan tak terbalas, aku harus apa? Kak, aku mau curhat dong, maaf ya gak jelas sih Aku lagi suka sama seseorang Tapi dia super cuek cuma sama aku doang Dan gak bisa ngobrol biasa walaupun sekelas Itu menurut kakak gimana? Saya bingung ya Ini kan akun tanya Alkitab ya Tapi kok curhatnya tentang cinta? Karena nanyanya kesini? Ya jawabannya Ada di Injil Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Jadi ya baca Alkitab dan berdoa terus setiap hari Cari wajah Tuhan dulu Mengendal lebih jauh kebenaran Alkitab Oke langsung pertanyaan ketiga Pertanyaan dari Tresia Ceca Kak, aku sekarang kelas 3 SMA Bentar lagi mau USBN sama UNBK Tolong kasih aku ayat yang buat aku termotivasi Untuk terus berjuang demi SBM PTN dong Thanks USBN dan UNBK ini uas dan uan ya? Coba cek Amsal 1 ayat 7a Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Lalu di kolos 3 ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatan dengan segedam hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Jadi dekatkan diri kita kepada Tuhan Dan percayalah Tuhan akan menyertai kita Lakukan semuanya untuk Tuhan Dan biarlah Tuhan Yesus yang memberikan hasil terbaik Apapun hasilnya Tetap apa percaya Ya itulah yang terbaik untuk kamu Oke lanjut pertanyaan keempat Min aku mau curhat Aku sedih BGT Tiap tahun di hari ultahku Gak ada yang spesial Gak ada kejutan bahkan orang terdekat Ada yang lupa atau gak ngucapin Aku sedih banget Min Aku jadi ngerasa males Kalau udah mau deket-deket ultah Pengen aja hari aku ultah gak usah ada Terkadang aku iri dengan mereka Yang ultah selalu dirayain Coba baca di Masmur 27 Ayat 10 Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyebut aku Tahu cerita tentang Mabi Samuel yang datang kepada Isai Ayah Daud untuk mencari pemimpin Israel Pada saat itu Daud tidak dianggap oleh ayahnya sendiri loh Daud dilupakan Hanya kakak-kakak Daud yang diperlihatkan Isai kepada Samuel Bayangkan sama ayahnya sendiri saja Daud dilupakan Coba cek kisahnya di 1 Sambal 16 Belajar dari Daud Daud tahu walaupun dia dilupakan oleh manusia Tapi Tuhan selalu bersamanya Jadi jangan sedih Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan Dan rasakanlah penyertaannya yang luar biasa Pertanyaan kelima Pencobaan itu datang dari mana? Jawabannya ada di Yakubu 1 E 30-15 Apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Mudah-mudahan jelas ya Oke lanjut pertanyaan ke 6 Min, saya mendoakan sahabat saya yang telah meninggal Tapi dia bukan Kristen Apakah itu hal baik atau tidak Dan apakah salah mendoakan orang yang telah meninggal di agama Kristen Protestan Makasih ya Min, sekedar bertanya aja Kalau ada yang salah-salah kata mohon maaf Tanya apa aja boleh, kok gak usah minta maaf Walaupun ditanya ya tentang agama Kristen Protestan Tetapi saya akan menyinggung sedikit tentang Katolik Mereka bilang Masalah mendoakan orang meninggal Kristen dan Katolik sangat berbeda Padahal untuk pertanyaan ini Jawabannya sama kok Di dalam Kristen maupun Katolik Kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal Jika dia tidak percaya Yesus Jika orang yang meninggal itu percaya Yesus Lain lagi ceritanya Karena tidak ditanyakan disini Kita tidak akan bahas Oke pertanyaan terakhir kita dapat dari Satri Tama Min, ketika gak ada jalan Apa yang harus kulakukan? Jawabannya ada di 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab alas setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Jika kita di dalam Tuhan Yesus Selalu ada jalan keluar Walaupun kita tidak dapat melihatnya Yang perlu kita lakukan adalah Terus berharap pada Tuhan Yesus Dan percayalah Tuhan Yesus akan membukakan jalan keluar kepada kita Demikianlah tanya Alkitab edisi kedua Jika ada pertanyaan yang ingin dibahas Silahkan komen di bawah Atau bisa juga tanya melalui ASFM kita Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Bingung? Tanya Alkitab aja Selamat menikmati